Intro Berita 1 Timnas Indonesia keluar dari piala AFF Berita 2 Timnas Indonesia gabung Asia Tengah Itu harapan saya agar Timnas Indonesia lebih baik lagi ke depannya Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI mendapat dorongan dari netizen Untuk keluar dari federasi sepak bola Asia Tenggara AFF Dalam pandangan netizen, sepak bola di Asia Tenggara tidak sehat Seperti banyaknya isu match fixing dan regulasi yang tak jelas Terbaru, Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U9 Belas disebut-sebut bermain-main mata di laga Pamungkas Group Piala AFF U19 Minggu 10 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat Kedua tim secara kasat mata tidak bermain motot ketika skor sudah sama kuat 1-1 Yang mana sudah meloloskan mereka ke semifinal Piala AFF U19 Sekaligus meninggalkan Timnas Indonesia U19 di fase grup Sudah saatnya Indonesia keluar dari AFF Ya sudah ketara banget sih AFF itu emang sarannya mafia Nggak heran kalau Indonesia kalah di final Yang pegang Indonesia itu banyak dan bandar gak mau rugi Tulis akun Twitter at Garual Jika PSSI mengabulkan permintaan netizen yakni meninggalkan AFF Akankah PSSI masih bertahan di zona Asia atau pindah konfederasi seperti yang dilakukan Australia Yakni pindah dari zona Oceania, OFC, ke zona Asia, AFC Andai PSSI masih mau bertahan di Asia Setidaknya ada 4 federasi di bawah naungan AFC yang dapat mereka ikuti Sebut saja CAFA, zona Asia Tengah, EFF, zona Asia Timur, SOFF, zona Asia Selatan, dan WAFF, zona Asia Barat Saat ini AFF bersama WAFF merupakan federasi dengan jumlah anggota terbanyak yakni 12 tim Zona Asia Tengah atau CAFA merupakan federasi dengan jumlah tim terdikit Di sana hanya terdapat Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan Meski terhitung sedikit tim-tim di atas masuk kategori mumpuni Namun jika bicara geografis timnas Indonesia bisa ikut dengan EFF atau zona Asia Timur Di sana terdapat Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Kepulauan Mariana Utara, Mongolia, Macau, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Hongkong, dan Guam Namun hal-hal di atas hanya hitung-hitungan di atas kertas PSSI sendiri masih enggan berbicara banyak soal dugaan adanya sepak bola gajah di piala AFF U-19 Sehingga membuat mereka dituntut netizen meninggalkan AFF Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!